Ini emosional, emosi, dendam, ini yang satu. Ini perempuan juga bukan susu pemubayaran, mungkin dia nggak sanggup angkat mayat. Ramai soal kasus pembunuhan yang sadis, karena motif harta semuanya menjadi gelap mata. Dan kita akan berbincang bersama dengan seorang yang sangat mengerti dunia kriminalitas, Bang Atom Medan. Assalamualaikum, selamat. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik ya, Bang. Ya, dari dulu. Bang, sebelum kita ngomongin soal menurut abang kasus pembunuh bayarnya nih, bayar pembunuh satu keluarga. Aku pengen tahu sebetulnya, Bang. Abang itu dipanggil Anton Medan itu karena apa sih? Saya orang Tebing Tinggi dan Medan, Alhamdulillah. Oke. Jadi ketika itu saya masuk yang keempat kali di Polda Metro Jaya, tuduhan kasus pembunuhan. Oke. Nah, kapasitas tanah Polda Metro itu 470 orang. Ketika itu dimuat 990 ribu. Akhirnya kita kan tiap sore minum, mabuk lah, ganjalah, lipam lah, whisky lah. Udah mabuk. Udah mabuk. Sore. Kita bakat ke Polda Metro Jaya. Waktu itu yang mati cukup banyak. File-nya ada. Karena waktu yang mimpin. Kampolda Metro Jaya. Kampolda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Kampolda Metro Jaya. Nama Sassono. Kampolda Metro Jaya. Setelah kita suh nyerah, kita nyerah. Udah nyerah. 2 hari kemudian dibawa ke gambir, di kereta, penusah kembangan, padahal tidak di tahanan tuh. Nah, jadi ada 3 nama Anton, waktu di kereta, satu Anton Ambon di Osi, satu Anton Bangka, saya Anton Medan. Bang, abang pernah berkali-kali cerita soal ini, soal maraknya pembunuh bayaran dan sebagainya, bahkan abang sendiri pernah cerita, abang pernah disuruh untuk menggunuh orang, diberikan uang dan sebagainya untuk menghilangkannya orang, benar kan? Oh, saya nggak pernah disuruh orang, nggak pernah dikasih uang, cuma teman baik pengusaha. Nah, begitu ini Ton, beresin Ton. Gue tanya, di outing nggak? Janganlah, bagai setengah mati aja. Artinya, kalau setengah mati kita buat cacah-cah tempatnya. Kalau bilang out kan, kepala satu sendir, dah satu sendir. Dan itu hampir ada apa, saya lakukan signal fighter. Sendiri? Dengan tangan sendiri? Saya tiap jalan, Pak, pakai FN nampak anak luar biasa. Oke. Karena, kenapa? Pakai luar. FN tuh suka cat, kalau luar lebih dahana tembak, dia bisa nyangkut. Nah, dan saya itu hobinya kalau nembak orang itu di temparan, ya. Oke. Di restoran, gitu. Gak baik. Karena pakai dapun lupa, nggak ada suara. Nggak takut itu dikenali sama orang? Atau pakai penyamaran wajah? Iya. Oke. Tapi, ini ngomongin masa lalu ini ya, Bang, ya? Ya, kalau nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang. Ini kan bisa untuk ke depan, tidak ulang lagi. Ini kan saya sampaikan, bukan so jago. Artinya, saya sampai gini, supaya masa bisa menguas padai. Itu tujuannya. Bang, kalau bedanya yang pembunuh bayaran yang dulu dengan yang sekarang itu apa sih, Bang? Kalau kasus yang kita baru lihat kan, ada yang mencapatkan racun, peminuman, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak. Ini menarik. Selama ini saya dengar aja. Tapi, pada umumnya mereka nggak mampu mendefinisikan. Peminuman. Karena, setiap tindak kerjata kan penjahat. Preman belum tentu penjahat. Penjahat udah pasti preman. Nah, penjahat itu terbagi tiga kelas. Ada tiga pemula. Ada amatir. Ada profesional. Pembunuh bayaran. Nih, 5 juta. Tunggu. Nih, plus 50 juta. Eksekusi selesai. Tolong langsung. Kutus. Gue nggak mau kenal lulu. Nggak usah kenal gue. Gitu loh. Yang profesional. Ini mana ada gimana pembunuh bayaran. Amatir sekali ya? Amatir juga enggak. Ini emosional. Emosi. Dendam. Ini. Yang satu. Nah, ini perempuan juga bukan susu pembunuh bayaran. Mungkin dia nggak sanggup angkat mayat, rencana begini. Itu. Mereka goblok banget. Kalau mobil yang dibawa, dia jalan ke Prabowoanatu. Mobilnya lepas saya ke Laut. Tenggelam. Jadi kalau menurut abang, kasus ini? Kasus ini, kasus emosional dan nggak benci. Oke. Bukan. Karena perempuan mau dapat apa? Sumaja belum dijual loh. Hmm. Iya kan? Perempuan itu, makanya saya kan bilang. Kita laki-laki yang penjak profesional. Kita nggak minum. Nggak boleh main perempuan. Istri marah itu. Nanti kita salah dia bongkar semua. Dan istri. Istri juga nggak boleh tahu. Dunia paling kejam itu perempuan. Perempuan itu pikirnya pendek. Dia kalau udah kesel, apa juga dia bongkar semua? Dia nggak pikir dampaknya. Tuh. Banyak kasus yang saya temukan begitu. Banyak. Jadi abang mau bilang dengan kata lain, bisa saja perempuan jadi mastermind, kriminal gitu bang? Nggak juga. Tergantung laki-lakinya. Tergantung sama laki-lakinya. Suami itu bisa ngayomi, bisa sayangi, bisa marah. Tapi tujuannya baik. Enggak perempuan itu nggak jahat. Tapi kalau dia jahat, kalau jamnya luar biasa. Maka ingat. Jangan rahasia, jangan cita ke istri ya. Gini bang. Kalau sekarang itu teknik cara pembunuh bayar itu kayak gimana sih bang? Deal-dealannya kayak gimana sih? Komunikasi lewat apa? Jadi ada pembunuh kayak profesional. Ada profesional tapi internasional. Jadi gini. Ini kelas tinggi. Ada. Bukan nggak ada. Tapi dia lakukan pun kita sulit. Tau-tau gedung ngebakar. Tau-tau gedung. Tau-tau gedung. Ya kan? Ya. Gue bosnya nih. Gue suruh lu yang ini. Bakar itu. Bahwa bakar selesai. Anak gue satu lagi. Pasti never. Dia mati. Selesai semua. Tau-tau-tau yang keluar juga profesional kan. Itu yang namanya pebunuh profesional. Kalau pembunuh bayaran dengan nilai agak tinggi ada. Masih ada? Banyak. Masih banyak di zaman sekarang? Iya. Oh iya? Iya. Oke. Dan mereka ini terorganisir mbak? Abang kenal? Atau masih tahu ini siapa pemain-painnya? Tidak terorganisir. Pembunuh bayaran terorganisir. Hanya trade. China. Thailand. Hong Kong ya. Hong Kong. Itu juga. Pertama Amerika apa segala. Sini Indonesia nggak? Saya katakan. Kejahatan. Kekerasan. Pembunuhan. Perampokan. Kalau lebih dari satu orang. Pasti kena. Kalau abang lihat gimana sih sebetulnya saran abang. Agar. Orang berhati-hati bang. Menandai bahwa. Dia lagi di incer nih. Profil-profil orang kayak gimana nih yang jadi inceran bang? Kamu tadi bilang. Di apa. Etc. Waspadalah. Waspadalah. Kita tidak boleh meleng. Oke. Satu menit juga nggak boleh. Waspada kita. Ketika kita berada di depan umum. Jangan. Anggap sepilih. Oh benteng-benteng rame. Aman gitu nggak? Justru saya kalau mau ngerampok. Belum bunuh. Saya takut kalau tempatnya sepi. Pertama. Gini aja. Kamu duduk di situ. Kalau rame-rame orang kamu nggak curiga. Tapi kalau lu nggak kenal datang ke lu curiga nggak? Curiga. Waspadalah lu. Iya betul. Minimal lu punya peluang tuh teriak. Betul. Iya kan? Pelah diri. Iya. Jadi di tempat keramain itu justru kejahatan itu bisa terjadi. Iya. Orang- 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 Orangне yang bisa rapa di ating.